Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1534 bayar harganya. Rupanya mereka semua dibius. Hattori Ito memandangi kedua wanita itu dengan tatapan lucu, minum sake dengan tenang, dengan ekspresi santai di wajahnya. Segera wajah kedua wanita itu menjadi cerah, dan nafas mereka menjadi sedikit tidak teratur. Sepertinya malam ini menyenangkan. Hattori Ito tersenyum ringan. Bang-bang-bang! Pada saat ini, serangkaian suara pertempuran yang teredam terdengar di luar istana, dan gerbang istana segera dibuka, dan sekelompok master kuil terbang masuk, berbaring di tanah satu per satu. Segera, mata dari empat pusat kekuatan kuil di istana, yang mengenakan jas hitam yang kuat, memancarkan kecemerlangan yang menakutkan, dan mereka berdiri di depan Hattori Ito, menatap langsung keluar istana. Ada suara langkah kaki, dan sosok Daniel masuk, mengunyah permen karet, meludahkannya ke tanah, dan menatap Hattori Ito dan yang lainnya dengan tatapan lucu di sudut mulutnya. Kupikir tuan muda kue itu adalah sesuatu yang sakral, tapi dia hanyalah orang tak tahu malu yang hanya tahu bagaimana menggunakan benda ini untuk menaklukkan wanita, atau apakah kalian pria Jepang seperti ini. Daniel tersenyum ringan. Kakak Bastian Pada saat ini, Liu Sheng Yi, yang wajahnya memerah, menatap Daniel, sorot harapan muncul di matanya, napasnya menjadi sedikit redup, dan Ziluo menatap Daniel dengan mata yang rumit. Siapa kamu? Hattori Ito duduk di sini, dengan lembut menyeruput segelas, an 99 ur di tangannya, dan menatap Daniel dengan ekspresi tenang. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Jika kamu tahu, itu tidak berguna untukmu. Daniel berjalan dengan santai, dengan tangan di saku dan ekspresi santai di wajahnya. Sepertinya kamu di sini untuk mereka berdua. Hattori Ito melirik Ziluo dan kedua gadis itu, dan tersenyum lembut. Benar, aku akan memberimu kesempatan, keluar dari sini dan menghilang dari pandanganku. Daniel memandang Hattori Ito dan berteriak langsung. Kamu adalah orang pertama dalam hidup ini yang berani berbicara seperti itu kepadaku. Aku merasa terhormat. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Hattori Ito berkata pelan, dengan kepura-puraan yang lemah. Lebih baik berpura-pura menjadi daripada aku. Daniel mencibir. Pergi. Hattori Ito memberi perintah, dan keempat pria berjas hitam itu langsung bergegas menuju Daniel. Empat pedang tajam meledak, dan cahaya pedang yang menakutkan itu menebas anggota tubuh Daniel, jelas bermaksud untuk memotong anggota tubuh Daniel. Boom! Sebuah bola api merah meletus dari tubuh Daniel, berubah menjadi empat percikan api dan ditembakkan ke arah keempat orang ini, dan menimpa mereka dalam sekejap, mengubah keempat tubuh mereka menjadi abu. Hanya dalam beberapa detik sebelum dan sesudah, empat master kuil di alam kondensasi langsung dibunuh oleh Daniel, dan yang terakhir bahkan tidak bergerak sedikitpun. Melihat ini, mata Hattori Ito membeku, wajahnya yang santai menjadi sedikit serius, dan telapak tangannya dipaksa keras, dan gelas wine yang dipegangnya langsung pecah. Desir-desir-desir. Tiba-tiba, dua lelaki tua dengan pakaian biasa muncul di samping Hattori Ito, wajah mereka kurus dan tua, tetapi mereka menatap Daniel dengan mata yang dalam. Tuan muda, orang ini tidak sederhana. Seorang lelaki tua berbicara. HMPH, aku ingin melihat betapa sulitnya dia. Hattori Ito mencidir dengan dingin, membanting meja, dan terbang langsung, bergegas menuju Daniel seperti kilat. Kekuatan berat meledak, dan sebuah telapak tangan meledak ke arah Daniel, kekuatan mengerikan meletus. Ledakan. Daniel menendangnya dengan satu tendangan, dan menerbangkan Hattori Ito di tempat, yang terakhir terbang lebih dari 10 meter, dan menabrak pilar istana, menyemburkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat. Tuan muda, ekspresi kedua lelaki tua itu berubah, mereka berteriak dan bergegas. Pada saat ini, Daniel tiba-tiba menembakkan beberapa lampu dingin di sekelilingnya, dan beberapa pusat kekuatan kuil menyerang Daniel, mereka semua adalah ninja dan dapat bersembunyi di udara tanpa ketahuan, bila perlu, melancarkan serangan fatal. Namun, penyembunyian mereka tidak berguna bagi Daniel, yang telah ditemukan oleh mata peramalnya. Teknik penyembunyian apapun akan menunjukkan bentuk aslinya di mata tembus pandang Daniel. Dengan lambayan tangan Daniel, api merah menyapu, membakar semua orang di grup ini menjadi abu. Bawa Tuan muda dan segera pergi. Pada saat ini, salah satu tetua kuil berkata kepada orang lain, dia langsung menyerang Daniel, mengayunkan formula segel dengan kedua tangannya, serangan mengerikan meletus, dan kekuatannya telah mencapai titik pengumpulan pil. Lingkungannya lima kali lipat. Dan lelaki tua lainnya dengan cepat menghilang di tempat sambil memegangi tubuh Hattori itu. KL1K Pada saat ini, terdengar suara retakan tulang yang tajam, dan Daniel mencengkeram tenggorokan lelaki tua itu dengan satu tangan, langsung menghancurkannya. Masa api merah mengubah tubuh penatua tingkat kelima di alam alkimia menjadi abu, dan Daniel melirik kedua wanita itu. Bagaimana kabarmu? Daniel berjalan ke arah kedua gadis itu dan berbicara, tetapi kedua gadis itu sudah tidak sadarkan diri saat ini, dan wajah mereka sangat merah. Melihat ini, mata Daniel membeku, dan dia dengan cepat mengayunkan jarum lima elemen, langsung menusuk tubuh Liu Sheng Yi, dan kekuatan bintang mengalir ke tubuhnya. Beberapa menit kemudian, tubuh Liu Sheng Yi terengah-engah, dan kekuatan obat di tubuhnya hilang, dan dia jatuh koma karena kelelahan mental yang berlebihan. Segera, Daniel menatap Ziluo, yang telah kehilangan penglihatannya dan secara bertahap kehilangan kewarasannya. Daniel menatap Ziluo, dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Kamu wanita, kamu cukup ambisius, dan kamu telah mendapatkan kembali semua pengaruhku di Dongpu. Daniel tersenyum lembut, Daniel secara alami menyadari Ziluo diam-diam menjatuhkan semua istana Tian Shen dan keluarga Musashi, tetapi dia memiliki banyak hal pada saat itu dan tidak mempedulikannya. Tapi Daniel tidak akan membiarkannya begitu saja, siapapun yang berani bersekongkol melawannya harus membayar harganya, bahkan Ratu Dongying tidak terkecuali. Itu bukan salahku, aku juga menyelamatkanmu. Daniel tersenyum jahat, mengambil Ziluo dan berjalan menuju tempat tidur di sisi istana, tolong putuskan sendiri tentang apa yang terjadi selanjutnya. Pada saat itu Hattori Ito, di bawah kepemimpinan orang tua itu, telah melarikan diri ke kuil terlarang di Kyoto. Ehem! Hattori Ito terbatuk keras. Bagaimana kabarmu, tuan muda? Pria tua itu berkata dengan cepat. Sialan, siapa sih orang ini? Kekuatannya sangat kuat. Wajah Hattori Ito terlihat sangat jelek. Dia awalnya mengira dia adalah master nomor satu di dunia ini, seorang jenius mutlak. Tapi dia tidak menyangka akan langsung dibunuh oleh pria yang seumuran dengannya hari ini, yang membuatnya tidak bisa diterima dan mengalami pukulan hebat. Bab 1535 Ayo kembali ke kuil dan panggil para master. Aku akan membuat orang itu mati jelek. Teriak Hattori Ito dengan dingin, wajahnya agak ganas, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang dingin dan menakutkan, lalu keduanya kembali ke kuil. Hari baru akan segera tiba, dan matahari terbit perlahan terbit dari Cakrawala, menerangi seluruh Dongpu. Dan di tempat tidur di istana keluarga kerajaan, Daniel dan Ziluo sedang berbaring di sini. Yang terakhir terlihat seperti wanita untuk pertama kalinya, dengan sinar merah tebal di wajahnya, dan rambutnya terlihat jelas. Itu sangat berantakan, dan sepertinya telah mengalami pertempuran sengit tadi malam. Setelah waktu yang tidak diketahui, mata Ziluo perlahan terbuka, dengan sedikit kebingungan di matanya. Tapi saat Ziluo berbalik dan melihat Daniel berbaring di sampingnya, wajahnya berubah drastis, dengan ekspresi kaget. Swiss, Ziluo duduk, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, wajahnya terlihat sangat jelek, tapi dia tidak berteriak dengan wanita lain saat menghadapi hal semacam ini, dia terlihat sangat tenang. Bangun! Pada saat ini Daniel juga tersadar, menatap Ziluo dan berkata dengan enteng. Apa yang terjadi? Bagaimana kita? Kulit Ziluo terus berubah, dan dia menatap Daniel dengan mata berbinar. Kamu dibius oleh Tuan Muda Kuil tadi malam, jadi untuk menyelamatkanmu, aku hanya bisa melakukan ini. Kata Daniel dengan tenang. Dan Ziluo juga mengingat apa yang terjadi tadi malam, dia ditipu oleh Hattori Ito, dan kemudian Daniel muncul, dan dia tidak dapat mengingat hal berikutnya dengan sangat jelas. Kakak Bastian, Permaisuri, kenapa kamu? Pada saat ini, Liu Shengyi bangun, berdiri dan melihat kedua orang di tempat tidur. Wajahnya tiba-tiba berubah, pupil matanya menyusut, dan ekspresi yang tak terbayangkan melintas di wajahnya. I. Melihat Liu Shengyi, ekspresi Ziluo juga berubah tanpa sadar. I. Keluar dulu. Daniel memandang Liu Shengyi dan berkata langsung. Aduh. Liu Shengyi menjawab dengan tatapan kosong, berbalik dan meninggalkan istana. Kau sengaja melakukannya? Ketika Liu Shengyi keluar dari istana, wajah Ziluo menjadi gelap, dan dia menatap Daniel dengan kilatan amarah di matanya. Apa yang sengaja? Kenapa aku tidak mengerti? Daniel tampak bingung. Yi dibius bersamaku, kenapa dia baik-baik saja, tapi aku? Ziluo menatap Daniel dengan ekspresi jelek. Karena aku menggunakan metode pengobatan yang berbeda untukmu, Yi, aku bisa membantunya dengan aku pun tur, tapi kamu, aku perlu menggunakan metode khusus ini. Senyum jahat muncul di sudut mulut Daniel. Kamu. Wajah Ziluo menjadi dingin, dan kemarahan yang kuat muncul di matanya. Detik berikutnya, Daniel langsung mendorong Ziluo ke bawah, dan menatap matanya dengan sepasang mata sedingin es. Melihat ke mata Daniel, ekspresi ketakutan muncul di mata Ziluo, dan matanya sedikit berkedip. Yang paling saya benci adalah bahwa orang lain berkomplot melawan saya di belakang saya. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda lakukan? Setelah berita kematian saya keluar, Anda mengirim seseorang untuk secara diam-diam mengendalikan keluarga Musashi dan Tenjin. Istana. Di tanganku sendiri, ambisi dan keberaniamu cukup besar. Daniel memandangi Ziluo dan meludahkan dengan dingin, cahaya dingin di matanya terciprat kemana-mana. Aku Ziluo terbuka Mulut tidak tahu bagaimana membukanya. Biasanya, aku akan membunuh seseorang sepertimu secara langsung, tapi aku adalah orang yang menyukai wangian dan menghargai batu giyok, dan kamu adalah orang yang paling dekat dengan Yi. Aku tidak ingin membuatnya sedih, jadi aku hanya bisa bertanya padamu untuk membayar sedikit. Harga Daniel berkata dengan dingin, duduk tegak, dan warna kulit Ziluo terus berubah. Daniel bangkit dan mengenakan pakaiannya, menatap Ziluo. Terserah kamu untuk memiliki ambisi, tapi aku tidak suka seseorang berkomplot melawanku di belakangku. Mulai hari ini, kamu adalah bawahan Daniel, dan aku dapat membiarkanmu terus mengendalikan dongpu. Tapi saya harap Anda ingat bahwa ada saya sebagai tuan di belakang Anda. Jika Anda berani melakukan gerakan kecil di belakang Anda, saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya. Daniel menatap Ziluo dan berkata dengan nada dingin. Mata Ziluo terus berkedip, dan dia tersenyum sedih. Aku tidak menyangka bisa lolos dari hinaan Hattori itu, tapi pada akhirnya jatuh ke tanganmu. Aku cukup bagus dibandingkan dengan pria itu, bukan? Daniel berjalan ke Ziluo, mengangkat dagunya dengan satu tangan, dan menatap matanya. Itu benar, jika kamu hanya bisa memilih satu, aku akan memilihmu, tetapi jika kamu ingin menjadi tuanku, aku khawatir kuil tidak akan setuju. Tadi malam kamu melukai tuan muda kuil, Hattori itu. Dia pasti tidak akan berhenti di situ, dan kuil adalah organisasi paling misterius dan kuat di Jepang, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Aku tidak tahu apakah kamu bisa melakukannya. Konfrontasi? Ziluo menatap Daniel dan berkata dengan lembut. Kuil? Hancurkan dunia, aku akan segera memberitahumu bahwa apa yang disebut kuilmu yang bisa menghancurkan dunia itu rapuh seperti anjing di tanganku. Daniel mencibir, berbalik dan berjalan keluar. Saat ini, di istana kerajaan, sekelompok orang bergegas masuk, pemimpinnya adalah Hattori itu, diikuti oleh sekelompok pembangkit tenaga kuil. Di antara mereka, yang paling kuat adalah lima prajurit berkostum hitam dan bersenjatakan pisau panjang, mata mereka penuh dengan cahaya dingin, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Kekuatan kelima orang ini telah mencapai tingkat ketujuh dari kondisi alkimia, dan aura pembunuh mereka sangat berat. Saat ini, Daniel sudah tiba di depan sekelompok orang ini, dan menatap mereka. Tampaknya kekuatan kuil ini juga sangat kuat. Itu mampu mengalahkan lima master dari tingkat ketujuh dari kondisi alkimia sekaligus. Daniel berkata dengan lembut, dan dia telah melihat kekuatan kelompok orang ini, kuil ini memang bukan kekuatan biasa, dan tidak kalah dengan kekuatan sekte besar di alam kunlun. Jika tidak, tidak mungkin untuk keluarkan lima ahli pengumpul pil untuk menghadapinya. Nak, aku tidak menyangka kamu ada di sini, Tuhan tolong aku. Hattori itu memandang Daniel dan berteriak dengan dingin, dengan kilatan suram di matanya. Tentu saja aku ingin berada di sini. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan melindungi seluruh Dongpu, termasuk keluarga kerajaan Dongpu. Kata Daniel dengan dominan, saat ini Ziluo juga berpakaian dan keluar. Hattori itu melirik Ziluo, matanya menyipit, dan dia berkata dengan ekspresi muram, apakah kamu pernah menjalin hubungan dengannya? Ya, dia sekarang adalah bawahanku. Daniel memeluk Ziluo, menatap Hattori itu dan mencibir. Kamu jalang, aku menolak untuk memintamu menjadi wanitaku, tapi kamu naik ke tempat tidur pria ini begitu cepat. Kamu pantas mati, kamu semua pantas mati. Hattori itu menatap keduanya dengan kilatan dingin di matanya, dan api amarah membara. Bab 1536 Berikan padaku, bunuh mereka, aku ingin belajar tentang keluarga kerajaan ini hari ini. Hattori itu berteriak dengan nada membunuh, dan dengan lambayan tangannya, sekelompok pembangkit tenaga kuil bergegas menuju Daniel. Mundur Daniel melepaskan Ziluo, dan berkata langsung, Ziluo segera mundur ke belakang, menatap Daniel. Sekelompok ayam dan anjing kampung, karena kamu ingin mati, aku akan memberimu tumpangan. Daniel muntah dengan dingin, rasa dingin yang menakjubkan di matanya terciprat kemana-mana, dengan lambayan tangannya, segumpal api merah menyapu, seketika sekelompok orang menjadi abu oleh api merah. Desir Pada saat ini, lima master di tingkat ketujuh dari kondisi alkimia langsung mengayunkan pedang samurai mereka dan menembakkan lima lampu pedang yang tajam dan menakutkan ke arah Daniel. Kematian Daniel mengucapkan sepatah kata, dan lima pisau terbang ditembakkan dari tubuhnya, langsung menusuk tenggorokan kelima orang itu, kelima orang itu menatap lebar dan langsung jatuh ke tanah. Kemarin aku melepaskanmu, tapi hari ini kamu mencari kematian lagi. Daniel menatap Hattori Ito, dan berkata dengan dingin, matanya berkaca-kaca. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu, ayahku adalah penguasa kuil. Jika kamu berani membunuhku, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Hattori Ito memandang Daniel dengan wajah jelek, dan berkata dengan suara agak tegas. Tidak ada yang bisa menghentikan orang yang ingin aku bunuh. Daniel muntah dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya, dan dengan goyangan tubuhnya, dia bergegas menuju Hattori Ito. Tetapi pada saat ini, kekuatan spiritual yang tak terlihat tiba-tiba menyerang Daniel. Mata Daniel menyipit, dan empat jiwa bintang di benaknya bersinar dengan cahaya, langsung menghalangi serangan kekuatan spiritual itu. Bandingkan aku dengan serangan jiwa. Daniel mendengus dingin, dan kekuatan jiwa yang kuat meledak. Poh! Sesosok segera muncul, setegup darah keluar, jiwanya terluka parah, dan dia langsung berlutut di tanah. Itu adalah orang kuat yang diam-diam menyerang jiwa Daniel barusan. Dan kekuatannya berada di tingkat pertama alam spiritual, dan dia jelas seseorang dari kuil yang diam-diam melindungi Hattori Ito. Tetapi dia tidak menyangka Daniel akan memahami metode serangan spiritual sebelum dia mencapai alam spiritual. Selain itu, kesadaran spiritualnya lebih kuat dari dirinya sendiri, dan jiwanya terluka parah dengan satu pukulan. Ku bilang, tidak ada yang bisa menolak orang yang ingin ku bunuh. Daniel menatap Hattori Ito dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya tidak berkurang, dan dengan lambayan tangannya, dia meraih Hattori Ito. Kamu Hattori Ito menatap Daniel yang tersipu, dan ingin berbicara, tetapi tidak dapat berbicara lagi. Jika kamu membunuhnya, kuil pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pembangkit tenaga kuil di tingkat pertama alam piling berlutut di tanah, memandang Daniel dan berkata, Aku ingin melihat bagaimana kuil ini tidak mengizinkanku pergi. Pandangan jijik melintas di mata Daniel, dan dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya. Suara KL1K yang tajam terdengar, dan tuan muda yang agung dari kuil itu. Mata Hattori Ito membelalak, tenggorokannya diremukan oleh Daniel, aliran darah meluap dari sudut mulutnya, kepalanya dimiringkan, dan dia mati total. Dengan jentikan tangan Daniel, Hattori Ito terbaring di tanah, dengan tatapan tidak percaya di matanya, rupanya dia tidak menyangka dia akan mati seperti ini. Kamu sudah mati, penguasa kuil tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat tuan muda kuil itu terbunuh begitu saja, pusat kekuatan kuil di alam piling segera menatap Daniel dengan marah. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Daniel mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan segumpal api merah membakar tubuhnya menjadi abu. Pada saat yang sama, raungan marah tiba-tiba terdengar di kuil. Siapa? Siapa yang membunuh anakku? Keagungan yang menakutkan menyapu seluruh kuil, seperti dewa yang turun, membuat semua pusat kekuatan kuil gemetar ketakutan di wajah mereka. Di aula utama kuil, seorang pria paruh baya dengan wajah agung dan tubuh tinggi berdiri di sini, memancarkan kekuatan dewa yang tinggi. Pada saat ini, matanya dipenuhi amarah yang kental, dan tubuhnya dipenuhi dengan-dengan niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh ini sepertinya langsung mengarah ke langit, membuat hati orang gemetar, dan dia adalah penguasa kuil, Hattori Hanzo, penguasa alam spiritual yang tak tertandingi, yang mengendalikan kuil yang kuat dan misterius, yang telah dilewati turun selama ribuan tahun. Kekuatan Besar Kuil ini terletak di dunia yang mirip dengan dunia kunlun di Kyoto, Jepang. Tidak seperti banyak sekte di dunia kunlun, hanya ada satu organisasi sekte di dunia ini, kuil. Setiap orang adalah anggota kuil dan mematuhi tuannya. Tetemple Orders Tuan, Tuan Muda kembali terluka tadi malam, dan berkata bahwa seorang pemuda kuat datang dari keluarga Kekaisaran Dongpu. Dia melukainya dengan satu gerakan, dan bahkan membunuh semua tuan di sekitarnya. Itulah mengapa Tuan Muda mengambil beberapa tuan dari tingkat ketujuh dari alam Alkimia Kuil untuk membalas dendam hari ini. Untuk memastikan keamanan Tuan Muda, saya bahkan mengirim empat tetua untuk melindunginya secara diam-diam. Sebagai hasilnya, semua kartu jiwa mereka sekarang hancur dan tampaknya semuanya mati. Seorang tetua kuil berkata langsung, Jika kamu berani membunuh anakku Hattori Hanzo, tidak peduli siapa dia, dia harus mati. Kamu pergi dan segera tangkap kembali anak itu. Aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Hattori Hanzo berteriak dengan dingin, dengan kilatan dingin di matanya. Tidak, Tuan. Penatua kuil berkata dengan cepat. Mengapa tidak? Mata Hattori Hanzo ini tertuju, dan matanya tertuju pada sesepuh kuil. Tuan, kekuatan keempat tetua ini telah mencapai tingkat pertama alam piling, dan sekarang dia sudah mati. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pemuda kuat itu memiliki kekuatan yang kuat dari alam piling, atau ditembak oleh orang kuat di belakangnya. Tapi bagaimanapun juga, identitas pihak lain pasti tidak sederhana. Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang dari beberapa kekuatan tersembunyi lainnya. Sekarang semakin dekat dengan waktu ketika Tuan memprediksi bahwa makam kuno akan terbuka. Saat ini, kita harus berperang dan kehilangan terlalu banyak Tuan. Penting untuk mempertahankan kekuatan kita dan merebut harta karun di makam kuno. Tetua kuil berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Mata Hattori Hanzo berkedit dengan cahaya dingin, dan dia terus memikirkannya di benaknya. Oke, demi makam kuno, biarkan dia pergi dulu, tapi orang yang membunuh anakku harus mati. Kamu segera kirim Yin Ren, biarkan dia pergi untuk menyelidiki orang yang membunuh anakku. Selidiki dengan jelas kekuatan macam apa adalah pihak lain. Ketika saatnya tiba, saya pribadi akan mengambil tindakan dan membunuhnya. Hattori Hanzo berkata dengan dingin.